Halo semuanya, jadi hari ini Omre mau ternak springtail guys Sampai tau kalian juga mau ternak, kalian boleh simak video ini ya guys Ya oke, enjoy the video Oke, jadi disini kita siapin dulu bahan-bahannya guys Disini ada kokopit, ada yang kasar, ada yang halus Terus yang paling penting disini tuh ada arang guys Nah, arang atau charcoal ini gunanya sebagai rumahnya springtail nanti Jangan lupa dibilas air dulu kayak gini dan direndam sebentar supaya dia jadi lembab Dan juga kita perlu yang namanya vermipan atau ragi guys Nah, ragi ini gunanya untuk makanannya springtail Makanannya springtail tuh jamur dan ragi ini membantu pertumbuhan jamur guys Nah, jadi sekarang kita langsung aja coba bikin ya guys ya Kita mau ambil satu tempatnya, disini aku ambil yang besar aja Nah, ini dia guys Kita langsung aja buat pake tempat yang besar Disini, Omre lupa bikin ventilasi lubangnya Kalau kalian bikin jangan lupa dilubangi sisinya guys ya Cuman tiap sisinya satu lubang aja, gak usah banyak-banyak gak apa-apa ya Atau kadang, atau aslinya sih gak pake lubang gak apa-apa Cuman kalo mau cari aman sih pake lubang guys Nanti dilubangi lah, satu dua lubang itu aja cukup sih Oke, jadi sekarang kita coba taruh kokopitnya di bagian bawah guys Kokopit ini gunanya itu buat mempercepat pertumbuhan jamur Jadi tadi kan ada ragi, ragi itu juga mempercepat pertumbuhan jamur guys Nah, kokopit ini selain mempercepat, dia juga bisa sebagai media jamurnya itu hidup guys Soalnya makanan utamanya springtail itu jamur Selain jamur, springtail itu bisa makan itu sih guys Kayak hewan mati, tumbuhan mati Terus pokoknya dia itu, apa namanya, D3-T4 Gak selai guys ya, pokoknya hewan mengurai Nah, pokoknya habis kita kasih kokopit di bagian layernya Kita kasih air guys, kita bikin ngecembeng Kita bikin, apa namanya, pokoknya kita bikin lembab ya guys ya Gak apa-apa, gak banyak airnya biar becek, becek, gak apa-apa guys Soalnya springtail ini aslinya dia itu tidup di daerah yang sangat-sangat lembab ya Dengan kelembaban tinggi itu mereka suka guys Kalau kekeringan mereka malah mati guys Nah, sekarang udah lembab kokopitnya Kita kasih areng di atasnya guys Kalian boleh di step yang kedua ini Kalian boleh masukin springtailnya dulu atau arengnya dulu Tapi disini aku mau masukin arengnya dulu guys Baik-baik, tanganku rusuh, tanganku rusuh Ini kotor bener ini guys Oke-oke-oke, jadi kayak gitu ya guys ya Itu dibiarin kita buang dulu airnya Nah, kayak gini guys Kalau terlalu lembab itu takut nanti bau guys Tapi ya pasti bau guys Soalnya dikasih ragi kan Kalau raginya berjamur nanti pasti juga bau ya guys ya Raginya itu sendiri itu waktu dibuka itu langsung baunya juga gak enak guys Jadi ya gak apa-apa sih Demi springtailnya supaya bisa hidup dengan maksimal Berkembang hidup dengan emak Berkembang biak dengan maksimal ya guys ya Kita korbankan hidung kita Mencium bau-bauannya gak enak Jadi vervipan ini gunanya itu buat Ano sih biasanya guys Buat produksi roti ya Kalau kita bikin roti Kita kasih ragi itu supaya Rotinya mengembang ya Kayak baking soda semacam Kayak pengembang gitu guys Jadi di roti tawar itu juga ada Nah makanya roti tawar itu juga sering banget Kan belawan Belawan atau berjamur Itu roti tawar itu suka kayak gitu Soalnya itu ada raginya guys Ragi ini super duper Bagus buat pertumbuhan jamur guys Nah jadi sekarang saatnya kita masukin Carkol atau arangnya Arangnya itu pake arang kayu ya guys ya Pake arang kayu Aku gak tau sih Kalau pake arang kelapa bisa apa enggak Tapi kayaknya bisa-bisa ya Tapi kalau aku liat di orang-orang yang ternak Atau kultur springtail ya Dari berbagai macam sumber Dari dalam negeri Dari luar negeri Itu mereka pake namanya arang kayu guys ya Soalnya di alamnya pun Springtail tuh hidupnya di kayu kekayu kekayuan guys Kalau di kelapa orang tau ya guys ya Nah jadi kita toto sebaik mungkin guys Kita kasih sebanyak mungkin ya Yang bisa masuk kira-kira Aku disini Tadi tak palu-palu sih guys Jadi arangnya tuh jangan lupa Ditotok-totok dulu Dipalu-palu dulu Supaya arangnya itu bisa ancur-ancur gitu guys Jadi kalau misalnya arangnya Bonggol-bonggolnya gede Gak enak kok gak cukup Ditotope guys Jadi kita pake arangnya kecil-kecil Supaya bisa efisien tempatnya guys Nah disini jangan lupa dilembabkan dulu arangnya guys Nah arang ini dia bagus sekali Untuk media hidupnya springtail guys Jadi kalau misalnya kalian mau ternak springtail Kalian perlu Bahannya itu apa aja ya Tempatnya ya Wadahnya Kukupit Sama arang Sama ragi Sama springtailnya itu sendiri Nanti dia juga bakal beranak-pinak sendiri guys Cepet banget guys By the way aku beranak-pinak Aku menganak-menganak pinakkan Meng-breeding ya Mengkultur atau breeding springtail Ini gunanya buat itu sih guys Lebih ke kayak apa ya Mau kejualin lagi sih nanti Soalnya ternyata untungnya besar guys cuan nih By the way Habis dikasih charcoal Atasnya charcoal Kita kasih Charcoal tuh arang Maksudnya ya Di atasnya arang Kita kasih ragi lagi guys Sedikit-sedikit Gak apa-apa guys Supaya Dia bisa tumbuh jamur di bawah Dan di atasnya Arangnya tuh guys Supaya nanti makanannya springtail ini tuh banyak Oke Jadi kayaknya rumahnya springtail yang ini udah beres deh Sekarang kita coba buat lagi rumah Buat springtail Tapi kita disini dapat cepat Yang cepat-cepat Cepat kilat ya Kita bagiannya guys Aku omel Aku cepat-cepat juga Aku omel Kerap juga guys Aku sudah beko guys Aduh-duh Maaf-maaf guys Tadi apa ya Kayak aduh Tiba-tiba kayak ke bawah videonya gitu guys Kan cepat-cepat gitu Dia kayak pengen cepat-cepat juga ngomongnya gitu guys Jangan lupa guys Ipan lagi Jangan lupa kasih ragi lagi Supaya dia bisa tumbuh jamurnya Ingat ya guys ya Nah sekarang udah selesai Saatnya kita kasih springtailnya guys Coba kita cek ke terariumku yuk Nah ini dia guys Terariumku Di sebelah sana kalian lihat gak ada putih-putih bergerak Itu dia springtailnya guys Tapi kayaknya di terarium ini kurang banyak Banyak sih di terarium ini Cuman Apa ya Ngambilnya susah sih guys Soalnya ini udah kayak semacam Bioaktif ya Jadi springtailnya itu hidupnya di bawah-bawah gitu Susah gitu loh ngambilnya Ya kita coba ambil-ambil sedikit lah guys Yang kita bisa ambil Coba kita ambil Kalau gak bisa ya udah gak apa-apa Nanti kita Seek-seek kita lihat ya springtailnya Lo gak ono springtailnya guys Kita coba ambil di daerah lain guys Di Bawah-bawah Kayu lapuk Ini biasanya ada springtailnya Soalnya Habitatnya springtail itu Di daun kering Di kayu kering gitu guys ya Yang kering-kering Yang rusak-rusak Yang lembek-lembek Yang lapuk-lapuk Itu biasanya di hidup disitu ya guys ya Nah kalau disini misalnya Oh ada Oh banyak guys Tuh tak cerok satu ya Tak ambil Tak tuang ke terarium Eh terarium Ke media kultur yang ini guys Semoga springtailnya bisa hidup dengan bahagia Dan mereka beranak-pinak Dan mereka bisa breeding dengan maksimal guys Semua mantep guys Nah itu ada banyak disitu guys Coba kita kasih disini Kita ketok-ketok guys Supaya mereka bisa pindah ke arengnya guys ya Oke deh Jadi coba kita ke belakang aja ya Kayaknya di terarium ini kurang maksimal deh springtailnya Kita coba ke pot taman belakang rumahku Nah disini juga banyak banget springtailnya guys Soalnya terarium Eh springtail yang ada di terariumku ini Ngambilnya dari sini Jadi pasti disini tuh banyak banget springtailnya guys Jadi Mungkin dia tuh lagi banyak di daun-daun Dan juga di kayu-kayu kering guys Tapi gak apa-apa kita ambilin dulu disininya ya guys ya Yang di tanah-tanahnya ini guys Habis gini aku coba mau lihat Apakah ada springtail lagi Yang banyak gitu loh guys Kayak waktu itu kan kita dapetnya itu ada di Kulit apa ya Kulit banana Kulit pisang yang kering Jadi Disitu tuh banyak banget Oh ini guys Aku nemu ada satu kayu Yang dalamnya tuh banyak banget springtailnya tuh Keliatan gak sih guys Kalian keliatan gak Coba keliatan gak Itu coba Nah itu Buahnya gak sih guys Tuh 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 Udah buahnya banget ya sih dapet ya Wuh matem Semoga kita berhasil ya guys ya Nanti ini kita coba cek lagi Nanti videonya bakal aku update Bakal aku update beberapa minggu Atau ya kurang lebih 2 minggu Atau 3 minggu lagi Aku update Apakah springtailnya ini berhasil Kita ternaknya apa gak ya guys ya Wuh semoga berhasil Ren Nanti kalau berhasil Kalian beli loh Jangan lupa ya guys ya Di Tokopedia-nya Om Ray Oke nah jadi disini juga ada springtail-springtail lagi Kita ambil dari pot bunga guys Soalnya pot itu Disini bukan pot bunga sih Ini kayak satu pot gitu Aku apa ya Kayak aku dedikasikan Aku biasa ngasih pot ini tuh Buat kayak ada kotoran-kotoran hewan Aku buang ke pot ini Supaya ya buat makanan springtail Jadi potnya ini gak ada tumbuhannya Ada tumbuhan mungkin sedikit Tapi potnya itu lebih ke kayak daun-daunan kering Kayak gitu Soalnya dulu kan pot yang ini tuh Aku dedikasikan buat Kembang biayin cacing tanah guys Buat makanan aksolotku Tapi sekarang aku udah gak kepake Ya jadi kita buat springtail aja Oke deh guys Jadi kayaknya springtailnya udah cukup banyak deh guys itu guys Ya kalian udah bisa liat ya guys ya Disitu banyak yang gerak-gerak Mereka jalan-jalan ya Aku suka di bagian yang ini loh guys Karena yang ini tuh banyak banget Dapet springtailnya guys Yaudah lah Semoga mereka bisa berkembang biaya dengan cepat Dan juga mereka bisa hidup dengan bahagia disini guys Oke deh Jadi segitu dulu guys Mungkin video untuk hari ini Terima kasih banyak udah nonton dari awal sampe akhir Semoga berguna videonya guys Oke dadah